Saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu tidak perlu kerja ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja kamu kerja, kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Koran surah ke-14, ayat 7. Tadi, koran surah ke-9, ayat 100, berapa tadi? 3, koran surah 9, ayat berapa tadi? 60. Yang bonusnya, jangan lupa, masih di dalam kotak. Koran surah ke-2, ayat 261 sampai? Pintar. Alhamdulillah, kotaknya. Wajib dihafal. Maksud saya, di akhir pasti ada yang foto. Saat foto itu, kalimat ini harus muncul. Jangan di-capture, jangan di-crop. Jangan di-crop. Fokus. Nah, sekarang, rizkinya sudah ada. Bagaimana Anda mendapatkan akselerasi dari peningkatan? Ya, baik sifatnya kuantitasnya, ataupun juga nilainya. Terus, 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 terus. Ya, maka rumusnya, kalau sudah dapat dari usaha itu, tadi kan usaha, kan? Ya, ada usaha yang kedua. Masih ingat, teman-teman? Yang punya rizki siapa? Sekarang Allah tawarkan. Saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu tidak perlu kerja ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja kamu kerja. Kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Syukur. Perhatikan langsung, langsung-langsung redaksinya dari Allah. Saya tidak akan menambah, mengurangi. La'i syakertum la'azidannakum. Ingat, La'i syakertum. Kalau kamu bersyukur kepada saya, La'azidannakum. Saya akan tambah bagi ibu. Belas, ya? Tambah di sini, bukan menambah nominal. Ya, karena nominal itu akan tetap. Maksudnya, kalau antum 100 miliar, 100 miliar saja. Yang ditambahkan itu ada dua. Pertama, penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya. Lebih mudah dari sebelumnya. Yang kedua, penambahan keberkahan di dalamnya. Berkah. Berkah itu manfaatnya lebih banyak. Yang tadinya 50 ribu jadi cepat habis, sekarang itu banyak manfaatnya. Ya, kepakai gitu. Kalau dulu itu semua pengen dibeli. Dapat 5 juta juga, cuma semua pengen dibeli. Baju, dibeli, gitu kan? Ya, ini dibeli, lihat orang beli ini, pengen beli itu. Tapi setelah hantum kerjakan ini, itu asasnya asas manfaat. Kepakai enggak? Manfaat enggak? Kalau manfaat, itu saya dapatkan. Kalau tidak, mungkin hak orang lain yang Allah titipkan lewat saya. Belas, ya? Nah, sekarang lihat. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu ada dua. Ya, saya percepat dan di sini kita berakhir. Saya cuma tinggal punya waktu 2 menit lagi. Maka saya percepat kalimat saya. Satu, cara bersyukur itu, satu, keluarkan dari harta itu bagian zakatnya. Kalau sudah memenuhi unsur zakatnya. Keluarkan dari bagian harta yang didapatkan. Kalau antum bekerja, dapat gaji, dapat macam-macam. Masuk nisabnya, muncul haulnya. Kaedah pertama, keluarkan. Udah. Keluarkan. Udah usah mikir, udah usah macam-macam. Udah. 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5%, keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah sesuatu yang berkembang, nambah. Zakat itu ada sesuatu yang berkembang. Di dalam bahasa Arab sekarang, investasi disebut dengan sesuatu yang diinvestasikan. Jadi ketika anda zakat, sebenarnya bukan mengurangi harta. Harta menginvestasikan harta untuk ditambah. Minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. 10 kali lipat. Jadi kalau anda misalnya keluar zakat, tarilah misalnya 25 juta. Anda dapatkan. Terus 2,5% diambil dari situ. Berapa? 2,25. 2 juta, 2,5. Anda keluarkan itu. Maka anda pada hakikatnya sedang melipat-gandakan harta anda 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi anda akan dapat dari sini 22 juta, setengah. Bentuknya bisa macam-macam. Ingat, rezeki itu kan bukan hanya uang. Tadi saya katakan. Ya bisa jadi proyek baru datang nilainya segitu. Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi dijaga kesehatan, gak sakit selama sebulan. Biasanya cek lab ini itu dan sebagainya. Ya kan? Kolesterol macem-macem habisnya segitu. Bulan itu gak ada apa-apa. Terus anda berkata, Alhamdulillah nih sekarang saya kelihatan sehat, gini-gini hasilnya positif. Padahal anda itu dihasilkan lewat zakat, lewat macem-macem. Nah misalnya gak ada konflik, gak ada masalah di hari itu. Yang kalau diselesaikan nilainya 22 juta. Masa marah dengan istri macem-macem-macem. Mama kenapa sih ma gini-gini-gini. Papa mau damai, S9 note. Beli S9 note. Harga 15 juta. Tambah lagi 7 juta. Laptopnya misalnya kan dan sebagainya. Misal. Habisnya segitu juga. Jadi dijaga oleh Allah, menambahkan, mendapatkan penambahan, bisa berupa langsung nilainya, nominalnya dapat proyek yang lain, atau dijaga untuk mendapatkan yang non-materi tadi. Paham? Maka, saya katakan kepada anda, kalau sudah ada kewajiban zakat, maka jangan berpikir menunda. Cepat berikan saat itu, maka seketika Allah akan lipat gandakan apa yang anda telah usahakan itu. Jelas? Jadi yang pertama, kalau sudah ada kewajiban zakat, cepat ambil. Bahkan, nah ini saya mau ambil komitmen. Saya mau ambil komitmen. Siap mengikuti ini? Siap berkomitmen insya Allah? Siap. Bahkan Allah langsung meminta, kepada yang punya otoritas, atau juga teman-teman di sampingnya, untuk saling mengingatkan, bahkan kalau punya otoritas, langsung ambil. Saking inginnya Allah, harta orang itu terus bertambah. Maka turunlah Quran 9, ayat 103. Khud min amwalihim sadaqah, tutahhiruhum watuzakihim bihan. Muhammad, kalau dia lupa atau yang lain, ambil aja deh. Ambil aja. Ambil dari harta dia itu, kalau sudah mencapai nasabnya, nasabnya sudah ada, halnya sudah sampai, ambil. Apa tujuannya? Sadaqah. Perhatikan zakat disebut dengan sadaqah. Sedangkan sadaqah tidak disebutkan dalam rumus bahasa, kecuali, kulu ma'arufin sadaqah. Semua-semua yang baik-baik disebut dengan sadaqah. Kata Allah, saya ambil itu, bukan ingin mengurangi kamu, tapi ingin membuat kebaikan untukmu. Apa kebaikannya ya Allah? Watuzakihim. Tuzaki dari kata sadaqah, yang punya arti dua tadi, menyucikan jiwa. Please, yang kedua, menambah apa yang telah kamu dapatkan itu. Jadi kamu itu jangan nanti kotor hati kamu, karena kelampu banyak ini, fokusnya ke situ, banyak-banyak, tapi kamu tidak pakai. Maka saya biarkan kamu dengan mengeluarkan zakat itu, supaya bersih hatimu, punya nilai berbagi, dan tidak terlalu bergantung kepada harta dunia, yang kamu akan tinggalkan kelak. Dan yang paling dahsyat, kalau kamu kerjakan, saya tambah kemudian kualitasnya, saya tambah keberkahannya, bahkan saya permudah untuk mendapatkannya. Langsung sampai sini. Terima kasih.